Untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan Bupati Subang Nonaktif Ojang Sohandi di KPK, reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte sudah berada di lokasi. Riyad, bagaimana perkembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Nonaktif Subang Ojang Sohandi? Ya baik, antara ini ada pun perkembangan terkait dengan kasus swab mantan Bupati Subang Ojang Sohandi hingga saat ini masih diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta. Dan Ojang Sohandi memang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi sebanyak 385 juta rupiah. Dan Ojang Sohandi yang datang di gedung KPK sejak tadi pagi tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Dan memang KPK sehingga saat ini sudah menyita beberapa alat bukti yang menjerat Ojang Sohandi sebagai tersangka diantaranya adalah uang senilai 1,4 miliar rupiah, kemudian motor gede atau Harley Davidson dan mobil mewah sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Ojang Sohandi korupsi di dana BPJS, Dinas Kesehatan Subang. Dan hingga saat ini Ojang Sohandi masih terus menjalani pemerisaan dan awak media masih menunggu keluar dari Ojang Sohandi untuk diberi keterangan lebih lanjut. Ani Rahmi. Riat, apakah kasus dugaan korupsi Ojang Sohandi akan menjadi pintu masuk KPK untuk menjerat pihak-pihak lainnya? Ya baik, Ani Rahmi. Hingga saat ini memang KPK belum menetapkan tersangka lain terkait dengan mantan Bupati Subang. Dan sejauh ini KPK sudah telah menetapkan 6 orang tersangka terkait dengan kasus yang ada di Subang ini. Di antaranya adalah selain Ojang Sohandi, yaitu kasus pemberian suap dalam kasus dugaan korupsi BPJS, Dinas Kesehatan Subang 2014. Dalam kasus ini, Ojang bersama Jajang Abdul Holik terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS 2014, serta mantan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan dan Leni Marliani, istri Jajang, yang memberi suap kepada Jaksa sebanyak 528 juta rupiah. Suap itu diduga diberikan kepada Fahri Nurmalo, selaku ketua JPU pada Kejati Jabar yang menangani kasus BPJS dan terdakwa Jajang. Dan anggota JPU Kejati Jabar, Devianti Rohaini, kasus kedua yang menjerat Jajang Sohandi adalah diduga menerima gratifikasi sebagai pejabat negara atau Bupati Subang pada saat ini. Ani Rahmi. Ya baik Ria, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte melaporkan langsung dari KPK Jakarta.